Halo Assalamualaikum, pada video ini saya akan menjabarkan ulasan yang bisa saya rangkum dari penggunaan UMIDIGI Z1 Pro selama hampir 1 minggu. Kece sih hapenya, tapi apakah mandung gimmick layaknya ponsel dari negeri panda lainnya? Tonton terus, gak pake skip-skipan ya biar gak kelewat. Saya yakin banyak yang tertarik dengan smartphone yang satu ini karena dua hal, satu penampilan dan yang kedua spesifikasi di atas kertas. Hmm, ya sudah, kita bahas dari yang pertama dulu. UMIDIGI menurut saya sukses berat menelurkan semua ponsel yang kece habis, bodi tipis, back cover kelimis, dengan tongkrongan depan yang hitam, berkesan penuh mistis. Tapi memang harganya juga bikin dompet nangis. Yap, UMIDIGI Z1 Pro ini memang gak bisa dibilang murah untuk ukuran ponsel dari brand Tiongkok begini. Dibanderol dengan harga awal $299, saat ini Banggood memberikan potongan harga sehingga tinggal menjadi $265 atau sekitar 3,5 jutaan rupiah. Silahkan cek informasi di deskripsi video ini untuk kode kupon yang bisa membuatnya lebih murah lagi ya. Dan saya berani bilang ini adalah smartphone dari brand Tiongkok non-global yang paling kece yang pernah saya jama. Main stream memang, apalagi dengan warna merah yang terkesan mendompleng desain iPhone 7 Red ya. Tapi ya tetap aja kece, dan build kitnya memang jempolan, rapi juga detail. Ketebalan smartphone ini hanya 6,95mm saja loh. Dan dengan layar AMOLED hitam pekat yang tepiannya sudah dibuat melengkung hingga 2.5D, untuk masalah look, saya berani dekasih nilai 9 dari 10. Apalagi memang ponsel ini dikemas dalam packaging yang premium sekali. Nah, nilai jual dari UMIDIGI Z1 Pro ini berlanjut ke masalah spesifikasi. Sebagai lini paling atas dari jajaran ponsel UMIDIGI, saya bersyukur UMIDIGI lebih memilih menggunakan prosesor Mediatek Helio P20 daripada Helio seri X seperti pada seri Z Pro. Membawa RAM sebesar 6GB dan internal storage 64GB, rasanya cukup sepadan dengan level harganya ya. Kapasitas baterainya sudah 4000 mAh dan disebut-sebut sebagai ponsel dengan kapasitas baterai sebesar ini yang paling tipis. Dan dengan pemakaian yang cukup intens, saya menilai daya tahannya cukup baik, di mana mampu bertahan lebih dari 24 jam dengan screen on time lebih dari 4 jam. Jangan salah ya, untuk pemakaian saya sehari-hari, screen on time tembus 4 jam itu artinya sang ponsel cukup sering digunakan. Karena umumnya, di hari kerja pemakaian ponsel saya itu hanya menghasilkan screen on time ya 2-3 jam saja. Tapi realnya, penggunaan saya itu banyak melibatkan proses background yang menyedot daya tanpa menambah screen on time, semisal mengaktifkan WhatsApp for web atau tethering. Jelas ya, jadi screen on time itu bukan segalanya. Dan penggunaan Helio P20 yang memiliki fabrikasi 16nm adalah kuncinya. Ini adalah satu dari sedikit prosesor keluaran Mediatek yang menurut saya masih acceptable dalam hal performa dibanding dengan konsumsi dayanya. Oke sip, sekarang kita lanjut ke space-space kuncinya. Saya absen aja deh. Satu, layar AMOLED-nya yang berdimensi 5,5 inci ini sudah beresolusi Full HD dan juga sudah dilindungi oleh lapisan Corning Gorilla Glass 4. Kedua, pengisian daya sudah support fast charging di 2,5A pada tegangan 9V atau 1,25A pada tegangan 12V. Tiga, sudah menggunakan port USB Type-C dan memiliki fingerprint scanner di bagian depan. Dan empat, memiliki kamera utama ganda yaitu 13 dan 5MP. Nah, mumpung bahas kamera, kita dalami deh bagian ini. Saya merasa masalah kamera ini bukanlah sisi kuat dari UMIDIGI Z1 Pro. Meskipun dalam pengoperasiannya selalu bekerja dengan baik dan cepat, gambar yang dihasilkan masuk ke level rata-rata alias sebatas oke saja. Bahkan, memotret objek dari jarak dekat pun tak serta-merta menghasilkan efek bokeh yang kece. Malah background terlihat agak grainy ya. Nah, kalau dual kameranya, setup dual kameranya sih buat zoom, dan bisa melakukan zoom sampai 3 kali. Kalau efek bokehnya sih lebih dominan efek software saja, alias mending di-blur sekalian pakai Photoshop daripada pakai kamera UMIDIGI Z1 Pro ini. Detailnya sih cukup baik, bahkan saat di-zoom sampai 3 kali sekalipun. Buat foto-foto di sosmed mah udah cukup banget. Tapi ya jangan harap orang akan muji hasilnya ya. Jauh di dalam lubuk hati saya, saya berharap ini hanya masalah software saja, dan bisa di-tuning di update software selanjutnya dari UMIDIGI. Sementara untuk selfie, saya hanya bisa bilang kamera depannya terbilang basic banget. Mari kita saksikan langsung saja hasil foto dari kamera UMIDIGI Z1 Pro ini. Terima kasih telah menonton! Beralih ke masalah user experience, UMIDIGI menawarkan pengalaman menggunakan Pure Stock Android yang membuat saya cukup nyaman menggunakannya. Walau memang ada fitur-fitur yang biasanya saya dapatkan di awal, kali ini harus saya cari dari aplikasi yang harus saya install sendiri. Multitasking, sosial media, gaming, dan foto-foto tak pernah mengalami kendala berkat RAM-nya yang super lega. Penempatan fingerprint di sisi depan juga sangat membantu. Halnya saja, bisa dibilang waktu responnya saat digunakan membuka layar cukup lambat, walaupun soal akurasi memang bagus-bagus saja. Untuk sisi audio, saya menilai kualitas suara yang dihasilkan tergolong baik, enjoyable, sehingga membuat aktivitas menonton YouTube dan video atau film yang sudah terasa nyaman berkat layar AMOLED-nya semakin nyaman lagi. Oke, masuk ke simpulan, UMINIGI Z1 Pro secara umum akan saya masukkan ke dalam jajaran ponsel dengan nilai rata-rata cenderung ke oke. Penilaian ini banyak dipengaruhi oleh harganya yang tergolong premium untuk HP dari negeri panda. Seandainya harganya sudah mencapai 200 dolar atau kurang, mungkin bisalah masuk ke jajaran ponsel yang saya rekomendasikan. Tapi kalau Anda memiliki kebutuhan lebih pada kamera, saya rasa bukan ini ponsel yang Anda cari. UMINIGI Z1 Pro lebih menonjol di sisi tampilan dan desain serta build quality. Menggunakan bahan-bahan dan komponen berkualitas serta ditunjang spesifikasi yang baik di atas kertas, saya yakin ponsel ini akan sangat membuat tertarik orang yang belum tahu hasil kameranya. Merah, tipis, dual kamera, baterai besar, RAM lega, layar AMOLED, tongkrongan kece, hati siapa yang tak tergoda? Sayang saja, kameranya tak sesuai dengan level harga yang ditawarkan, padahal experience dan performanya terbilang bagus. Nah, sekarang tinggal Anda yang pintar-pintar ya, menilai sebuah produk dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda. Semoga ulasan dari saya ini membantu Anda untuk menarik kesimpulan, apakah ponsel ini cocok dengan kebutuhan dan keinginan Anda atau tidak. Oke, sekian review dari Mudik Z1 Pro, dari Kota Cimahi Agun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.